Halo Sobat Nihal, balik lagi bersama aku Laura Monika di channel Nihal Indonesia Nah sekarang ini kan lagi marak banget nih tentang virus corona dan gak heran kalau banyak banget berita seputar virus corona di semua sosial media tapi apakah semua berita itu benar adanya? Video kali ini kita akan bahas tentang mitos dan fakta seputar virus corona Pandemi corona akan hilang pada musim panas Berdasarkan analisis dan opini dari para ahli, musim panas saja tidak cukup untuk menghentikan angka dari terjangkitnya virus corona Namun dari musim panas ini hanya akan memperlambat perkembangan dari virus corona tersebut Buktinya adalah pendegara tropis yang suhunya tinggi pun juga terjangkit virus corona Virus corona bisa menular melalui nyamuk COVID-19 atau virus corona adalah penyakit respirasi bukan melalui darah Penyakit ini dapat ditularkan dengan cairan yang ditularkan oleh orang yang terinfeksi dengan penyakit tersebut seperti batuk, bersih, jadi jangan lupa cuci tangan kamu yang bersih dan pakai masker ya Hand atau hair dryer dapat membunuh virus Beredar kabar bahwa dengan menghirup udara panas dari hair dryer bisa membunuh virus corona Namun hair dryer sebenarnya tidak cukup panas untuk membunuh virus corona Bahkan jika kamu mengarahkan hair dryer ke muka kamu, kamu berisiko untuk merusak mata, hidung, dan mulut kamu Hand sanitizer dapat membantu melawan virus corona Hand sanitizer atau alkohol 60-70% memang dapat digunakan untuk membunuh virus yang ada di tangan kamu Tapi kalau tangan kamu kotor, minyakkan, maka keefektifan hand sanitizer pun juga akan berkurang Maka dari itu WHO menyarankan untuk mencuci tangan kita dengan sabun dengan air mengalir Lalu gunakan hand sanitizer bila kamu tidak memiliki akses atau tidak punya sabun atau air mengalir di dekat kamu Penyemprotan alkohol dan klorin spray ke seluruh tubuh dapat membunuh virus Penyemprotan alkohol dan klorin spray tidak akan membunuh kuman atau virus yang sudah ada di dalam tubuh kita Justru dalam penggunaan yang tidak berhati-hati bisa merusak membran mukosa dalam tubuh kita seperti mata dan mulut Menahan nafas 10 detik dapat membuktikan terinfeksi corona atau tidak Banyak banget di berita yang beredar tentang dengan kamu menahan nafas 10 detik saja Kamu sudah bisa tahu apakah diri kamu terinfeksi virus corona atau tidak Namun sampai hari ini belum ada percobaan atau bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut Vaksin corona sudah berhasil ditemukan Sampai saat ini belum ada vaksin yang ditemukan untuk menyembuhkan virus corona atau covid-19 Semuanya masih dalam tahap uji coba Dalam pembuatan vaksin biasanya membutuhkan waktu yang lama Dan menurut para ahli, jika semuanya berjalan dengan lancar Kemungkinan terbaiknya adalah penemuan vaksin dapat diketahui dalam 1-1,5 tahun Apakah virus corona dapat menular lewat udara? Ini adalah pernyataan yang paling susah dijawab Bahkan pernyataan ini pun juga menimbulkan perdebatan antar para ilmuwan Menurut jurnal NEJM atau New England Journal of Medicine Mereka menyatakan bahwa virus corona dapat bertahan di udara selama 3 jam Namun tidak semua para ahli setuju dengan riset ini Karena menurut mereka eksperimen ini dilakukan pada saat suhu seruangan terkontrol Dan lab pun juga terkontrol dari suhu, kelembapannya, semuanya pun terkontrol Dan ini beda banget dengan kehidupan kita sehari-hari Kalau kita di dalam ruangan dan orangnya banyak Maka virus tersebut akan lebih mudah untuk tersebar Dan kalau kita di hiking trail, di outdoor, dan di taman Maka kemungkinan untuk kita tersebar penyakit lebih dikit Dengan kata lain, penelitian virus dalam udara dinilai mungkin atau masih sebatas teori Jadi masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan hal tersebut Apakah masker cuma bisa dipakai sekali? Masker seperti ini memang tidak didesain untuk digunakan berulang-ulang Namun, masker seperti ini masih bisa disterilisasikan dan digunakan kembali Jika disterilisasikannya dengan metode yang benar Metode ini ditemukan oleh CDC Taiwan dan disetujui oleh FDA Taiwan Dan yang menarik adalah, kamu bisa melakukannya di rumah juga loh Karena hanya butuh alat rice cooker dan masker kamu yang sudah dipakai Sampai sini dulu video kita kali ini tentang mitos dan fakta tentang coronavirus Sampai jumpa di next video, bye-bye